Haa! Nah itu dia! Muncul lagi! Muncul lagi! Haa! Haa! Ah! Ah! Hai! Kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan ngajakin subscriberku main game Among Us mode normal. Ya ampun, udah lama banget ya El Prana gak main Among Us mode normal. Soalnya kan, biasanya berburu impostor rahasia atau kalau gak main hide and seek dan benteng-bentengan. Semoga di permainan mode normal kali ini gak ada impostor rahasianya ya. Terus El Prana dapet perang impostor dan menang. Wah, jadi gak sabar deh buat mau bersama yang lainnya. Kayak gimana ya nanti jalan permainannya. Gak usah basa-basis, selamat datang di El Pranub. El Prana, noob banget! Udah siang nih, tapi El Prana mulai lapar. Kira-kira hari ini mama masa apa ya untuk buka nanti? Eh, ada papa. Halo, pa. Papa udah selesai kerja? Papa udah lapar ya? Ayo, puasa-puasa lapar. Halo, ma. Eh, ada si adik juga. Aduh, aku mau pulang. Aku gak sabar untuk berbuka puasa hari ini. Mereka masa apa ya untuk berbuka nanti? Ma, hari ini kita berbuka makan dan minum apa nih? Nanti kita berbukanya pakai sirup marjan ya. Kok, kok, kok sirup marjan? Maksudnya aku, aku nge-gadoin sirup marjan gitu. Kan manis banget, ma. Ya ampun, norak banget. Kok gak Starbuck aja sih, ma? Eh, kok Starbuck sih? Starbuck! Gak boleh gitu kan. Sirup marjan enak dan seger. Ih, tapi Starbuck lebih bergensi. Papa aja suka. Iya, papa aja. Bersyukur aja. Hmm, sebel deh. Padahal awal bulan Ramadan. Tapi berbukanya dengan, dengan sirup marjan masa. Gak bergensi banget. Pokoknya aku mau Starbuck. Bersyukur, nah. Makan apa yang ada. Tapi kan itu minuman, pak. Ya sudah, aku udah kena mental health nih. Gara-gara mama, papa gak nurutin aku, aku kena mental. Iya, mama dan papa dulu berbuka sama air putih doang. Rasain. Hah, aku sebel. Aku kabur dari rumah aja. Aku maunya Starbuck. Gak mau sirup marjan. Bye. Gimana sih mama, papa gak mau ngertiin El Prana. Padahal El Prana tuh, El Prana tuh maunya Starbuck. Gak mau sirup marjan. Jadi gak amut deh gara-gara mama dan papa. Yaudah deh, gak apa-apa. Mending aku main mode normal aja sama yang lainnya. Halo semuanya. Aduh, asik deh. Semuanya udah pada ngumpul. Pada ngabur-gurit nih. Nungguin buka puasa. Gimana nih? Puasanya lancar gak? Aku harap kamu tetap semangat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan bermain mode normal. Aduh, pasti asik banget main mode normal sama mereka. Semoga El Prana dapet peran impostor ya. Ngomong-ngomong, pake topi apa ya? Coba kita cek. Ah, topi love-love bagus nih. Love-love, Minky, Momo. Semuanya pake topi love-love. Kita penuhi bulan ramadhan tahun ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hahaha, gombal. Oke deh, langsung aja kita mulai permainannya. Kira-kira El Prana dapet peran apa ya? Ya, dapet krumit. Yaudah deh, gak apa-apa. Aku yang sebelah mana ya? Record aja. Untung aja. Udah sampe di record. Loh, semuanya udah pada ngumpul disini juga. Jangan-jangan bingi impostor. Eh, kok impostor sih? Kebiasaan gara-gara spons bom nih. Jangan-jangan Billy impostor. Oh my God. Mencurigation sekali sih Billy. Aku curiga jangan-jangan Billy. Impostornya. Dia tadi gak malsu tugas kan? Ya ampun, merinding banget. Aku, aku, aku jadi takut deket-deket sama si Billy. Kita cek yang lainnya dulu. Tugasnya El Prana dimana ya? Kok gak nemu tugas? Ya ampun, ada-ada aja. Semuanya kosong. Disini juga gak ada apa-apa. Loh, oh ini ruang untuk... Ruang untuk cetak foto temen-temen. Jadinya memang dibikin gelap. Ya ampun, ya ampun. Ngomong-ngomong kenapa krumit perlu cetak foto ya? Jangan-jangan... Untuk mencetak kondisi... Foto kondisi bumi yang sekarang. Yah, ketutup. Kemana ya? Mungkin di ruang situ. Wah, lah, itu ada apa? Cepet-cepet. Hilang. Ya ampun. Ya ampun, Damsel. Kamu tadi lihat gak? Ada sesuatu tadi di depan El Prana, di depan kita. Dia datang dari arah dapur dong. Pergi, pergi ke arah sini. Terus menghilang di ruang security. Ya ampun, serem banget warnanya. Warnanya kayak ijo-ijo gitu. Astaga, merinding banget. Itu apa? Ya ampun, Damsel. Kamu mending sama El Prana aja kita ngerjain tugas bareng-bareng. Tunggu-tunggu. Kamu bukan impostor, kan? Ih, serem-serem. Jangan-jangan dia juga impostor. Aduh, merinding banget. Itu tadi ada apa, Astaga? Aduh. Kita lihat di... Ah, ada mayat. Ya ampun. Ada mayat. Ada mayat di depan shower. Ya ampun, merinding banget. Siapa yang habis dari shower? Hmm, mencurigakan sekali ya. Kira-kira siapa di antara mereka ya? Yang impostornya? Hmm. Aku sama Gita di kitchen. Billy, kamu mencurigakan sekali loh dari tadi. Coba food Billy. Aku curiga sama Billy. Jangan-jangan Billy impostornya. Soalnya dia tadi ada di kitchen. Padahal aku tadi habis dari kitchen dan gak lihat Billy. Hmm. Ayo kita lihat. Apakah benar Billy impostornya? Yes! Bener dong, beneran Billy. Tuh kan, dari awal aku udah curiga di sesi yang pertama itu. Hmm, aku kemana ya? Ke kargo aja deh. Ah, untung aja tadi impostornya. Beneran ketemu si Billy impostornya, temen-temen. Oke, kita ke arah mana lagi nih? Ah, itu muncul lagi. Hilang. Tadi habis dari toilet. Terus hilang di launch. Ya ampun. Itu tadi apa? Astaga, serem banget. Astaga, aku jadi merinding. Merinding disco. Beneran deh, legenda kalau. Kalau ternyata. Kalau ternyata di map airship ini angker. Ya ampun. Mana, mana ladernya ada di sebelah sana lagi? Nah, itu ada yang lainnya. Halo. Aku mau nyeberang. Minggir dulu ya. Ah, itu dia. Muncul lagi. Muncul lagi. Ah, ah, ah. Ah, ah. Aduh, aku jadi merinding. Aduh, gimana nih? Ah, ya ampun. Ada, ada impostor. Ya ampun. Putih, putih dimakan impostor rahasia. Tapi, aku dan Ungu tadi gak sempet lihat namanya dong. Soalnya tadi aku reflect untuk report. Sejujurnya, aku udah dilihatin penampakan impostor rahasianya sedari tadi. Tapi larinya cepet banget. Dari bentuknya apa? Hmm, bentuknya gak jelas. Warnanya tuh kayak, kayak ijo gitu. Ya ampun, kita skip aja dulu yuk votenya. Astaga. Bener-bener serem banget ya ampun. Aku harus kemana lagi ya? Aku beneran gak nyangkan. Hanya ada tugas. Aduh, kok bisa tadi isi putih dimakan sama impostor rahasia? Aku bingung harus kemana lagi. Mungkin ke arah sini. Oh, enggak deh. Aku jadi merinding. Di sini ada tugas gak ya? Aku harus ngecekin satu persatu terlebih dahululah. Ada web Cindy. Halo. Kamu ada tugas gak? Astaga. Bisa-bisanya. Ah, ya ampun. Muncul. Ih, ih. Impostor rahasia. Marjan. Impostor rahasia marjan. Itu kan sirup marjan. Yang tadi lagi dibikinin sama mama dan papa untuk buka puasa. Ya ampun. Ada impostor rahasia berwujud sirup marjan dong. Sirup marjan rasa melon. Astaga, serem banget. Sirup marjan. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket sirup marjan. Ya ampun. Merinding banget. Ampun sirup marjan. Iya, iya aku aku akui rasamu enak. Jangan deket-deket. Jangan. Aduh, serem banget. Gimana nih aku gak bisa gerak. Astaga, merinding banget ada. Impostor rahasia berwujud. Berwujud sirup marjan dong. Serem banget. Ya ampun. Beneran datang. Impostor rahasia berwujud sirup marjan rasa melon, teman-teman. Aduh, aku jadi merinding disco. Maaf ya, teman-teman. Aku tadi disconnected. Soalnya tadi aku melihat penampakan impostor rahasia yang sangat mengerikan. Ya ampun. Ngeri banget. Ah, aku tadi habis lihat impostor rahasia di dapur. Iya, tadi gue lihat sama Bang Hel. Tuh kan, beneran kan. Gap sih hindi. Sirup marjan rasa melon. Ya ampun. Merinding banget. Gimana nih kok bisa ada sirup marjan di Among Us? Aku jadi merinding disco. Astaga, aku minum nanti kalau haus. Gak bisa diminum. Aduh, serem banget. Kenapa? Kenapa bisa ada impostor rahasia berwujud sirup marjan ya? Yaudah deh, gak apa-apa. Mending aku main lagi aja sama yang lainnya. Yes, dapet peran impostor teman-teman sama Gita. Hmm, El Prana dan Gita menjadi dua impostor. Kami berdua akan mengalahkan semua krumit. Semoga gak ada impostor rahasia sirup marjan rasa melon ya. El Prana jadi takut nanti gak konsen main. Ya ampun, ada-ada aja. Hmm, sial. CCTV-nya nyala dong. Hmm, CCTV-nya nyala terus. Aku jadi gak bisa bergerak dengan bebas. Eh, udah ada mayat dong. Nemu di mana? Erlin, Gita. Aku lihat, aku lihat sendiri. Gita masuk fan. Hmm, jadi siapa Erlin apa Gita? Aku sama KL udah gak mungkin. Iya, soalnya aku tadi dinavigasi sama Andika. Erlin, Gita kak. Gita kak, aku lihat. Erlin kayaknya. Hmm, gini aja. Kita food Erlin dulu, kalau bukan berarti Gita. Jadi abis ini Erlin mati. Terus Erlin kan bukan impostor. Gita selanjutnya. Jadi semuanya akan percaya sama El Prana. Kalau El Prana bukan impostor. Langsung emergensi, langsung emergensi. Eh, ada-ada. Ada apa nih? Cepet, cepet, cepet. Fix Gita. Gita, kamu berdosa banget. Padahal aku sama Gita. Yaudah deh, gak apa-apa. Kita korbankan satu impostor untuk memenangkan permainan ini. Bye-bye Gita. Oke, sekarang kita lanjut nungan. Muncul lagi, muncul lagi impostor rahasianya. Hilang. Gimana nih? Tadi muncul Andika, kamu lihat gak? Ada impostor rahasia berwujud. Berwujud sirup marjan tadi lewat sini. Serem banget. Merinding disco. Aku jadi, aku jadi merinding. Kok bisa ada impostor rahasia berwujud? Berwujud. Berwujud sirup marjan. Astaga. Aku jadi takut. Gimana nih? Astaga. Gimana nih, aku jadi bingung aku harus kemana? Muter-muter aja deh. Aku harus bunuh siapa ya? Apa aku ke CCTV aja? Ada Andika. Aduh, aku jadi bingung. Ini, ini dimana nih? Ini apa ini? Oh, oh, ini oksigen, oksigen. Astaga. Oh, 7, 6, 0, 4, 7. Udah bener. Hmm. Eh. Kok nutup? Kok nutup? Hmm. Aku jadi bingung. Aku harus gimana ya? Kayaknya aku akan menggunakan metode fitnah deh. Pas ada dua orang bersamaan di suatu lokasi, aku akan bunuh salah satu terus nuduh yang satunya yang bunuh. Hmm. Kita lihat di CCTV. Lah. Ada sabotage lagi. Aduh, aku jadi bingung. Gimana sih, El Prana? Kamu kok jadi linglu waktu jadi impostor? Padahal dari awal aku ingin jadi impostor. Oh, ternyata ada di sana semua. Oke, oke. Ya, ada tiga. Kalau tiga nggak bisa. Ya ampun. Ayo-ayo, semuanya ikut El Prana. Nah. Kita lihat ke arah sana. Nah, itu barusan aja buka. Aku jadi berdebar-debar bingung mau bunuh yang mana. Soalnya kalau salah-salah nanti malah kalah. Astaga, astaga. Kemana tadi kill cooldown-nya aku bikin 60 detik lagi? Hmm, kemana lagi ya? Lah? Andika! Andika bunuh depan gue! Andika impostornya percaya aku. Aku tadi sama Andika. Anjir, gimana nih? Andika tadi benerin oksigen sama aku sama Billy. Dia bunuh Billy di depanku. Percaya aku beneran bukan aku impostornya, Kak Niriah. Dia put Andika. Yeay! Astaga, bisa-bisanya. Yeay, menang. Impostornya menang. Aduh, gimana nih? Ngakak banget. Impostornya menang. Asik, seru banget nih. Oke, langsung lagi kita main ke sesi ketiga. Aku dapet peran apa lagi nih? Jiah, kurumit. Yaudah, nggak apa-apa. Aku harus ngerjain tax. Kita lihat map-nya. Oke, ke sini. Buang sampah. Ini Andika. Deketin El Prana. Dia balas dendam karena tadi gue fitnah. Sorry, Andika. Aku tadi habis fitnah kamu. Kita ke sini. Ah, belum-belum. Udah ada reactor. Disabotage. Eh, bukan reactor sih. Aduh, ada-ada aja deh. Aku mau ngerjain tugas dulu. Biar Gama gabut. Oke, udah. Kita lewat sini. Ah, itu muncul. Muncul. Sirup Marjan. Gimana nih? Muncul sirup Marjan dong. Aduh, aku merinding. Teman-teman, gimana nih? Ah, aku. Aku lihat ada sirup Marjan. Gimana nih? Datang terus-menerus. Aduh, aku. Aku jadi merinding. Sebenernya tadi El Prana ada salah sebelum kita main. Mama Papa bikinin es sirup Marjan untuk buka puasa. Tapi aku ngambek. Karena sirup Marjan kan harganya murah. Aku maunya Starbucks. Untuk buka puasa maunya Starbucks, bukan sirup Marjan. Banyak orang yang belum bisa minum yang enak. Hmm, bener juga ya. Sepertinya aku kurang bersyukur. Sirup Marjan kan enak juga sih. Hmm. Ya ampun, gimana nih? Jangan-jangan sirup Marjannya marah. Karena El Prana tadi ngambek ke Mama Papa. Masalah buka puasa sama es sirup Marjan. Minta ampun aja ke sirupnya. Hmm, ide yang bagus. Oke, siapa yang mau ikut El Prana minta maaf ke sirup Marjan? Temenin El Prana yuk. Astaga. Ya, El Prana berdosa banget. Karena tadi sempat ngambek sama Mama dan Papa. Gara-gara El Prana pinginnya Starbucks, bukan sirup Marjan. Padahal kan sirup Marjan ini produk lokal, produk Indonesia. Harusnya El Prana lebih cinta sama produk Indonesia dong. Daripada sama produk luar negeri. Soalnya kan kalau dipikir-pikir, sirup Marjan juga enak dan menyegarkan untuk berbuka puasa. Astaga, sirup Marjan. El Prana minta maaf. Sepertinya El Prana akan berburu impostor rahasia sirup Marjan deh untuk meminta maaf. Langsung aja deh. Kita langsung ke Mira HQ ya untuk bertemu dengan impostor rahasia sirup Marjannya. Aku berpesan buat temen-temen yang lain. Please banget. Apapun yang orang tua kamu sediakan untuk berbuka puasa. Entah itu makanan yang manis-manis atau yang asin-asin. Harus dihargai ya. Harus dimakan. Gak boleh ngambek. Soalnya, soalnya kita gak boleh pilih-pilih makanan dan minuman temen-temen. Sirup Marjan juga enak kok. Itu kan khas bulan Ramadan. Ayo temen-temen kita, kita langsung berburu impostor rahasia sirup Marjannya. Yuk langsung kita bertemu dengan impostor rahasianya lewat sini temen-temen. Aduh, El Prana jadi merinding disco. Semoga El Prana gak kena panah apa ya soalnya. Loh, tunggu, tunggu. Kok karakternya El Prana gak bisa digerain lagi? Loh, kenapa nih? Kok tiba-tiba, kok tiba-tiba nge-freeze? Karakternya El Prana nge-freeze? Aduh, gimana nih? Soalnya kan kalau... Ah, ah. Ya ampun. Muncul. Ih, impostor. Impostor rahasia sirup Marjan. Ya ampun. Ada dua. Kok, 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 kok pandan. Ya ampun. Ada impostor rahasia sirup Marjan. Kok, kok pandan. Ada yang rasa melon. Dan kok, kok pandan ada dua. Ya ampun. Jangan deket-deket. Sirup Marjan. Jangan deket-deket. Aduh, impostor rahasia sirup Marjan. Aku minta maaf banget. Aku berjanji gak akan ngambang lagi. Iya, sirup Marjan juga enak. Produk lokal. Aku cinta produk Indonesia. Mas Naga, jangan deket-deket. Impostor rahasia sirup Marjan. Loh, tapi tunggu-tunggu. Kok, nama mereka warnanya putih yang gak merah. Jangan-jangan mereka udah gak jadi impostor lagi. Loh, menghilang dong. Impostor sirup Marjannya menghilang. Yang meninggalkan sesuatu, teman-teman. Wah, ternyata ada sirup Marjan, teman-teman. Ya ampun. Impostor rahasia sirup Marjannya baik banget. Kami dikasih vingkisan sirup Marjan rasa koko pandan. Dari yang awalnya impostor rahasia, mereka jadi krumet. Karena Elbrana udah minta maaf. Ke impostor rahasia sirup Marjannya. Jadi gak sabar deh buka puasa sama yang lain. Duh, seger banget. Semuanya hari ini bakal buka puasa sama apa. Gak boleh ngambak ya sama mama papa. Apapun yang mereka sediakan untuk kalian berbuka. Harus, harus, harus dimakan dengan penuh siukur. Nih kayak Elbrana nih yang dari awalnya ngambak. Gara-gara dikasih sirup Marjan. Pinginnya Starbucks. Sekarang Elbrana juga mau aja kok sama sirup Marjan. Soalnya sama-sama enak. Aku curiga. Jangan-jangan ada impostor rahasia yang berwujud. Mirip dengan kurma lagi. Ya ampun, serem banget. Kira-kira kamu setuju gak ya kalau Elbrana ngadain mabar bareng untuk berburu impostor rahasia kurma? Kalau like video ini tembus 20 ribu likes, kayaknya aku akan ngajain kamu deh untuk berburu impostor rahasia kurma. Jadi, pastikan kamu like video ini ya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!